selamat pagi tribuners kembali lagi bersama saya di ramadhan pratama untuk saat ini saya berada di geraha persib jelang keberangkatan para pemain persibandung ke surabaya jadi untuk saat ini di geraha persib terpantau masih sepi dari pemain ataupun dari bobotoh jadi berdasarkan informasi nanti tepatnya pada pukul 1 atau setelah sholat jumat para penggawa persib ini akan berangkat dari geraha persib di jalan sulanjana menuju ke jakarta lalu menggunakan pesawat dan ke surabaya jadi peti kumpulnya itu ada di geraha persib lalu menggunakan bis menuju jakarta dan lantinya yang di jakarta akan langsung menggunakan pesawat ke surabaya jadi untuk saat ini masih terpantau lenggang dari bobotoh ataupun dari para pemain jadi berdasarkan informasi tadi para pemain ini sedang melakukan latihan terakhirnya jelang pertandingan melawan tersebaya ke surabaya di stadion gelora bung tomo pada hari sabtu 7 oktober 2023 besok sore ya pada pukul 15.00 jadi sebelum berangkat tim persib hari ini menggelar latihan di stadion sidolik setelah selesai latihan nantinya akan berkumpul di geraha persib untuk berangkat ke jakarta lalu di jakarta menggunakan pesawat ke surabaya jadi seperti itu tribuners jadi bagi bobotoh ataupun warga bandung yang ada di gerah yang ada di sekitaran geraha persib ataupun khususnya di kota bandung jika memang ingin memberikan semangat kepada para penggawa persib bisa langsung datang ke geraha persib di jalan sulanjana karena tim persib ini direncanakan akan berangkat pada pukul 1 13.00 tapi untuk jadwal tersebut nantinya takutnya nanti ada perubahan atau tidak tapi di rencana awal itu berangkat pada pukul 13.00 setelah solat jumat waktu itu dan sekedar informasi saja untuk saat ini tim persib sedang meromenoreh tren positif dalam 5 pertandingan persib berhasil mengoleksi 4 kemenangan dan 1 jimbang dan saat ini tim persib akan berusaha menduduki puncak kelasemen karena sejauh ini pasca melawan persib tak ngerang pada 1 Oktober lalu persib ini berhasil menduduki peringkat ketiga di kelasmen sementara Liga 1 2023-2024 jadi dari 14 pertandingan terakhir persib ini mampu mengeleksi 24 poin dan untuk posisi puncak ini yang diisi oleh Borneo FC ini hanya terpaut 4 angka untuk sejauh ini dan Madura United di peringkat kedua ini memperoleh 27 poin jadi hanya beda 3 dari persib jadi ketika menang melawan persebaya saat ini persib ini dipastikan akan naik ke peringkat kedua jika memang menang melawan persebaya surabaya karena persebaya surabaya bertanding di hari minggu jadi masih ada waktu kalau misalkan semisalnya Madura United kalah melawan PSM Makassar otomatis persib akan tetap berada di posisi kedua beda halnya ketika Madura United menang melawan PSM kemungkinan akan turun lagi ke peringkat 3 untuk suasana di Jalan Sulanjana ini terpantau lancar nanti kemungkinan besar setelah sholat Jumat ini akan ramai karena tim persib akan berangkat di geraha persib ini pada pukul 13 jadi kumpulnya dan waktu berkumpulnya itu antara jam setengah 12 menjelang Jumatan ataupun setelah Jumatan tapi biasanya untuk pemain lokal seperti Ahmad Juprianto dan yang lain-lain ini selalu atau datangnya itu sebelum sholat Jumat jadi melakukan sholat Jumat di sekitaran geraha persib dan untuk pemain yang masih atau dimastikan akan absen ini antara lain seperti Daisuke 1 untuk tim Persib karena memang pada laga lawan Persib Tatangerang ini Daisuke 1 mendapatkan akumulasi kartu jadi dipastikan pada pertandingan atau pekan ke 15 ini Daisuke 1 tidak akan membela Persib di laga Persib versus Persebaya Surabaya dan untuk pemain lainnya seperti Febri Hari Adi dari kemarin ini masih belum berlatih bersama tim Persib lalu Reci Rahayu dan Kakang Rudianto pun sejauh ini masih belum berlatih dan untuk pemain mudanya bekam putra juga kondisinya untuk saat ini sudah membaik pasca cedera di bagian betis kanannya eh betis paha di bagian paha kanannya ini sudah mulai berlatih secara full bersama tim Persib jadi sejauh ini Persib ini akan diisi oleh beberapa pemain kuncinya melawan Persib Jadi kemungkinan besar sudah siap dilihat dari segi pemain untuk dari head to head dengan Persib Surabaya dilihat dari tahun 2010 Persib dan Persib ini sejauh ini sudah bertanding sebanyak 12 kali dan dari 12 pertandingan tersebut Persib berhasil meraih 5 kemenangan lalu 4 kekalahan dan 3 imbang jadi masih unggul 1 kemenangan dari Persib Surabaya jadi jika dilihat head to head memang persentasenya ini 50 50 karena pada musim lalu saja Persib merhasil menang tipis di putaran pertama itu 3 2 kalau tidak salah dan di putaran kedua itu imbang 2 2 jadi untuk pertandingan besok melawan Persib Baya ini masih samar siapakah yang akan menang karena laga big match antara Persib Persus Persib Baya ini sangat ketat sangat ketat sangat ketat lalu untuk dilihat dari rekor back to back Persib ini sejauh ini berhasil mengemas 4 kemenangan 1 imbang dalam 5 pertandingan terakhir dan Persib Baya itu Persib Baya berapa entarnya kita cek dulu takut salah jadi kalau dilihat dari back to back juga Persib Baya ini sejauh ini berhasil menduduki peringkat ke 6 dengan mengoleksi 16 poin Persib Baya ini untuk saat ini sejauh ini geraha masih relatif sepi Persib Persib Baya di posisi 6 dengan 22 poin terdata 22 poin dilihat dari segi statistik Persib Baya berhasil mengemas 2 kemenangan 2 imbang dan 1 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir jadi sejauh ini Persib Baya terakhir bertanding itu melawan Dewa United dengan kedudukan 1-1 atau imbang sedangkan Persib 4 kemenangan dan 1 imbang jelaga terakhir melawan Persib saja 5-0 di Gebella kemarin dan hasil limbangnya itu Persib saat melawan Persib Jakarta di Stadion Patriot dengan skor 1-1 jadi itulah laporan singkat jelang pertandingan eh jelang pertandingan jelang keberangkatan tim Persib menuju Surabaya jadi saya di ramadhan pertama melaporkan di Geraha Persib jangan lupa like subscribe dan share ya